Halo semuanya, balik lagi di channel Ritalid Masih bareng aku, ready disini Buat temen-temen yang baru aja dateng atau mampir Salam kena dan selamat datangnya tentu ya Ini adalah konten lain guna boss Tips farming ya Battleship Audum lah gitu Jadi mohon maaf banget ya, aku baru sempet bikin video Dan aku ngeliat kayaknya Ada beberapa penonton aku di live streaming Yang baru pertama kali main lain guna boss Mungkin banyak yang bertanya-tanya bingung dan lain sebagainya Nah, ini aku mau bikinin Salah satu video tips ya Farming salah satu battleship Di game ini, yang menurutku cukup Membantu gitu, entah itu di arena Ataupun event, dan mungkin Ada acara yang sedang berjalan Sekarang yaitu Grand Arena ya Jadi kalau temen-temen penasaran Mau bikin battleship, si Audum lah ini Tipsnya yang cepet tuh Seperti apa, yuk kita saksikan bersama-sama Videonya, tapi setelah aku roll intronya Oke lah ya, jadi ini pengenalan singkat aja sih Audum lah ini merupakan salah satu battleship di game ini ya Dimana dia merupakan battleship dari seri Zeta Gundam Oke, terus disini kan ada pilotnya nih ya Hayato Kobayashi Terus status-statusnya bisa temen-temen liat disitu ya Performancenya seperti ini Aku udah level maksimum ya 80 HP-nya bisa 10 ribuan Ini juga dibantu dengan custom parts Dari si battleship ya gitu Jadi kalau kita klik detail nih Temen-temen bisa liat ya Status bawaan dia yang warnanya putih Sama status penambahan tuh yang warnanya hijau gitu Jadi penambahan itu dari si custom partsnya gitu Oke, dia compatibility di luar angkasanya jelek ya Segitiga soalnya Di air juga demikian Dia segitiga Tapi yang dia bagus itu adalah di darat gitu Jadi tirin lain dia bagus Nah, ini sedikit pengenalan aja ya Aku mau share Kalau farming si Audum lah ini ya temen-temen Itu kita mesti main story missions nih ya Kita ke Tadi kan aku bilang serisnya Zeta Gundam ya Jadi kita ke mobile zoot Zeta Gundam Oke Kita mainnya yang main ya Bukan yang another Jadi main kita scroll sampai episode 13 Kalau nggak salah Oke Ya, 13 Nah, ini dia cuma ada disini nih temen-temen Jadi dia nggak tersedia di episode-episode lain ya Cuma ada satu disini doang Dan ini tuh agak menarik dan tricky Tricky tuh bilangnya apa ya Susah-susah gampang cara farmingnya Jadi temen-temen harus pahamin dulu Game-nya yang ini Dia tuh mintanya gini Bring Psycho Gundam sampai down to 20% gitu Dalam waktu yang tersedia ya Jadi kalau misalkan mau dapet bintang 3 Ya, mesti bikin si Psycho Gundam nih Mobile Armor ya HP-nya tuh dibawah 20% atau sama dengan 20% gitu Jadi, kalau pas dia angka 20% Game-nya selesai gitu Kita coba mainin dulu ya temen-temen ya Jadi, aku punya unit nih seperti ini Kita lihat dulu nih ya Syarat permainan seperti apa gitu Jadi, kayak tadi aku bilang Soalnya agak serak ya Nah, ini kita langsung akan ditantang Untuk melawan si Psycho Gundam ya Kalau kita pause nih Lihat objektifnya nih Bring Psycho Gundam sampai down to 20% Complete within 1 minute 0 second Kalau dapet bintang 2 Kalau mau dapet bintang 3 Complete within 30 detik gitu Jadi, hanya dalam waktu 30 detik Kita mesti bikin si Psycho Gundam ini HP-nya 20% Nah, yang jadi masalah adalah gini ya temen-temen Kalau misalkan unit musuhnya cuma 1 Dan nggak hancur ya Kalau mau dapetin item tuh Atau drop rate gitu ya Itu tuh kita harus kerjainnya bintang 3 Oke, jadi kan ini clear timenya 7 detik nih Berarti kan aku dapet bintang 3 ya temen-temen Nah, kalau dapet bintang 3 Baru dapet namanya bonus atau score reward gitu Jadi, score reward-nya tuh dapet 1 item Nah, yang jadi masalah adalah gini Kadang-kadang itemnya tuh bisa dapet si Blueprint Audumla Bisa ya item biasa aja gitu Nah, supaya kita bisa dapet lebih banyak lagi Kita tuh harus hancurin si Psycho Gundam-nya gitu Jadi, kalau kita retry nih ya Aku saranin temen-temen pake unit-unit yang bisa punya super move to 1 hit 1 kill gitu Jadi, sekali gebuk Damagenya gede Dan si Psycho Gundam-nya tuh bisa langsung mati Nah, kemarin di livestream-nya mungkin ada temen-temen yang perhatiin ya Kita sharing sama temen-temen yang nontonin livestream-nya juga Ada banyak banget sih unit-unit yang bisa 1 super move 1 kill ya Yang aku biasanya pake pada saat dulu ya Pada saat farming sih Ini adalah namanya Susano gitu Susano itu dari serisnya Double Gundam ya Dia kayak gini nih bentuknya nih Karena super move-nya dia tuh 1 hit doang dan damage-nya lumayan gitu ya Dan ini farming-nya susah-susah gampang sih Oke, maksudnya dapetin si Susano gitu bisa dapet dari Blueprint, Ticket, dan lain sebagainya Oke, nah ini Mobile Amor-nya kita gak usah Kita coba mainin ya Tapi mainnya harus manual temen-temen Jadi aku akan mengukur ya kira-kira Pada persentase HP berapa Aku baru aktifin super move-nya gitu Oke, jadi misalkan kayak gini nih Aku patokannya di 30% atau 20% lebih Baru aktifin super move-nya Nanti dia bisa langsung tewas gitu Meledak dia Begitu meledak Nanti ada drop rate gitu Drop rate, sorry maksudnya Ini kan 30% ya Nah ini 33% Sudah, tuh meledak ya Jadi ada 1 rate Drop Nah, jadi Itu tuh menambah peluang temen-temen Mendapatkan Blueprint si Battleship-nya sih Nah, temen-temen bisa lihat ya Jadi kan yang kotaknya tadi itu Jatuh, dapet si Audum lah gitu Sedangkan kalau yang bintang 3 Atau score rate tadi Masih yang si item biasa gitu Nah, ini kata temen-temen ya di live streaming Gak harus pake si Susano kok gitu Bisa pake misalkan Unit-unit lain Tapi yang memang pukulannya sakit ya Kayak misalkan X-nya Repair ya Ini mungkin temen-temen ada yang gacha Terus dapet di Awal pertama kali main gitu kan Nah, kita coba pake dia juga yuk Tapi Yang membedakan dia sama Susano ini adalah Super Move-nya tuh kapan gitu Jadi Super Move-nya di persentase berapa Itu temen-temen harus trial dan error sih Jadi temen-temen harus mengukur Oh, kayaknya Super Move di angka berapa persen Langsung mati nih musuhnya gitu Ya, kita coba nih temen-temen Dan lagi-lagi Mainnya aku seharianin manual ya Jadi temen-temen tau Kapan bencet Super Move Atau Ice Move-nya gitu Ini kan dia lumayan nih ya Sekali pukul 50% Oh, dia Tanpa Super Move dia udah mati dulu Ya udah gak apa-apa Yang penting dia mati ya Di tangan si Unit-unit yang kita pakai gitu Oke Nah ini Nah Ini walaupun gak dapet Tapi kan dia dapet Lebih dari satu Jadi peluang untuk mendapatkan si Blueprint battleship-nya Lebih banyak gitu Kalau misalkan pakai Unit-unit yang bisa ngebunuh si Psycho Gundam-nya Ketimbang Membuat HP-nya tuh Sekedar jadi 20% gitu Kita coba sekali lagi yuk Pertasaran kan Oke Nah ini Kalau misalkan Mau Apa namanya Pakai dia lagi Boleh nih Itu ya Ini dapet lagi drop Crate-nya 3 Oke Nah ya Jadi Dapet Crate-nya 3 Salah 1 dari 3 Bisa dapet si Blueprint gitu Sedangkan kalau misalkan Selesaikan bintang 3 Atau 30 detikan doang ya Di bawah 30 detik Ini si permainannya Dapet yang namanya Score ya Kalau score dapet Enhanced Wing Nozzle MA gitu Oke Itu aja sih yang aku bisa share Terkait si Farming Battleship Abdullah Mungkin teman-teman yang senior Nonton video ini Ya udah tau lah Caranya memang begitu gitu Tapi mungkin buat teman-teman Yang baru pertama kali Main lain Gula Morse Aku bisa share pengalaman aku Terkait strategi Farming si Audumla Seperti itu ya Jadi Pakailah unit-unit Yang serangannya sakit Dan pastikan si Psycho Gundam Yang kita lawan nantinya Daripada HP-nya 20% Kita hancurin aja gitu Jadi kalau dia hancur Bisa dapet Drop ya Drop crate Dan mudah-mudahan Di salah satu drop crate itu Ya ada si blueprint gitu Atau memperbanyak peluang Kita mendapatkan Blueprint-nya Audumla Lagi kata aku Thank you banget ya Buat teman-teman yang nonton Dari awal sampai akhir Semoga setelah menonton Tayangan ini Hari kalian menyenangkan ya Buat teman-teman yang baru aja nonton Atau bergabung di channel ini Thank you banget ya Buat mau Yang dukung lebih lanjut Bisa banget dengan cara subscribe Nyalain tombol notifikasi Like di video yang kalian tonton Dan kalian suka Dan share juga ke teman-teman lain Yang main lain Gula Morse gitu Oke Ya seperti biasa Sebelum aku matiin rekamannya Aku akan roll dulu autonya Oke Thank you semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.